Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin sayyidin wa maulana muhammadin walaha'ullah wala kuwata illa billah walaha'ullah wala kuwata illa billah Santri-santri sebelum kita mulai belajar malilah kita awali dengan membaca basmalah dan doa mau belajar dulu Bismillahirrahmanirrahim raditu billahi robba wabil islami dina wabimuhammadin nabiyya warasula robbizidni ilma warzukni fahma amin kemarin kita telah membahas apa-apa yang ada di dalam babfi maktabatil adawatil kitab ya ya di toko alat tulis di toko alat tulis ya kalau ditambah sekolah ya fi maktabatil adawatil kitab ya til matrosiyati nah kemarin kita juga telah membahas dari segi mufrodatnya ada kolamun penak kemudian kolamun rosos itu ada pensil ada memsahah penghapus ada kurrosah itu buku ada mistoroh penghapus ada sorry ya mistoroh itu penggaris ada khiza natuzujajiyah lemari kaca kemudian ada debbasah itu stapler ada mikosun itu gunting nah juga kita telah membahas al-hiwar atau persakapan yang ada di bab ini pula kemudian al-kiro'ahnya juga telah kita bahas nah kali ini kita akan membahas at-tarokib ya atau gramatikal yang ada di bab ini nah untuk at-tarokib disini yang akan kita bahas yaitu ada watu lejar yaitu perangkat-perangkat jir atau huruf-huruf jir yang bertempat pada khobar mukodam atau muptadak muakhor ya namun sebelum kesini Pak Zaini mau membawa kalian ke pemahaman yang kemarin kita telah bahas yaitu tentang khobar mukodam muptadak muakhor tapi dalam zorful makan ya zorof makan zorof makan itu artinya kata yang menunjukkan letak suatu posisi yang menunjukkan tempat atau letak suatu posisi atau kata tunjuk yang digunakan ketika menunjuk tempat atau posisi nah ini ya kita bahas ya dalam kondisi tersentuh muptada bisa berada setelah khobar nah ini sama konsepnya atau disebut muptada muakhor muptada yang diakhirkan atau khobar yang didahulukan atau khobar mukodam karena pada prinsipnya muptada itu di depan ya muptada itu di depan muptada adalah pokok kalimat atau subjek muptada adalah pokok kalimat atau subjek nah sedangkan khobar adalah keterangannya tapi bisa muptada itu jatuh setelah khobar jadi keterangan dulu baru setelah itu subjeknya itu bisa ketika ketika yang pertama itu berupa jermajrur atau zorof makan untuk yang zorof makan telah kita bahas kemarin ya contohnya kholfa kholfa itu di kholfa itu di belakang faukot di atas kemudian tahta di bawah janib itu di samping nah apabila setelah zoroful makan atau ada kata atau isim ya kata atau isim maka isim tersebut berharokat kasroh atau majrur nah setelah kemasukan zorof makan nanti katanya itu menjadi kasroh contohnya ini kholfa fasli kholfa fasli kan harusnya alfaslu ya alfaslu kemudian karena kemasukan zorof zorof makan maka menjadi di kasroh kholfa fasli nah itu efeknya ketika kemasukan zorof makan kholfa fasli makta batun di kholfa fasli makta batun ya di belakang di belakang kelas ada maktabah itu perpustakaan seperti itu ya tahtal ini juga ya yang kedua tahtal kutubit tafsir nah aslinya kan kutubit tafsir tapi kemasukan zorof zorof ini ya makan tahta maka menjadi kutubi bukan kutubu lagi itu efek karena kemasukan zorof tahta kutubit tafsir kutubut tarih di bawah kitab tafsir ada kitab tarih sejarah nah kali ini kita akan memasuki at-tarokib yang ada di bab ini yaitu tentang sama sebenarnya khobar mukodam muktadam mu'akhor jadi prinsipnya kalau khobar atau subjek itu di depan nah sedangkan muktadam muktadam atau subjek itu di depan kalau khobar atau keterangan itu di belakang atau jatuh setelah muktadam contohnya zaidun koimun atau ahmadun ahmadu koimun ahmad adalah orang yang berdiri ahmad itu sebagai muktadam atau subjek kemudian koimun adalah keterangan nah ini bisa dibalik yang tadinya muktadam di depan bisa di belakang atau disebut muktadam mu'akhor mu'akhor itu yang diakhirkan nah khobar yang tadinya di belakang dipindah menjadi ke depan makanya khobar mukodam mukodam artinya didahulukan sama keterangannya dalam kondisi tertentu muktadam bisa bisa berada setelah khobar atau disebut dengan muktadam yang diakhirkan atau muktadam mu'akhor sama seperti tadi ya atau khobar yang didahulukan khobar mukodam nah khobar yang berada di awal kalimat bisa berupa jermajrud atau dorf makan ini sama seperti yang ada di bab kemarin nah kemudian ini ada watul jer ya ada watul jer nah sebenarnya ada banyak ada watul jer atau huruf-huruf jer tapi yang disebutkan disini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya ada 7 ya itu min an bi li fi ala ila nah ini kalau bisa dihafalkan karena huruf jer ini tidak tidak berubah tidak seperti isim yang bisa berubah tapi kalau huruf jer ini bentuknya tetap sama min ya min saja an selamanya juga an bi juga iya li juga iya fi juga demikian kata isim isim ya berarti kata benda setelah ada watul jer berharokat kasro atau berbentuk majlur seperti tadi setelah dorfkan juga harus majlur contoh ya kita masuk ke contoh khobar mukodam ada watul jer nah kalau ini contoh yang pertama fi khiza natiz zujad mim sahah fi khiza natiz zujad mim sahah kan harusnya khiza natiz zujad tapi karena kemasukan fi maka menjadi khiza nati ini lah harokatnya jadi kasro fi khiza natiz zujad mim sahah mim sahah di dalam lemari fi artinya di dalam di dalam lemari kaca ada mim sahah penghapus nah kemudian alal mikos debasah nah ini juga yang kedua juga demikian harusnya kan al-mikosu tapi karena kemasukan ala menjadi mikosi alal mikosi debasatun di atas gunting ada stapler debasah kemudian yang ketiga alal maktab kolamun alal maktab kolamun harusnya kan al-maktabu kemasukan ala ala itu huruf jer juga ala itu di atas di atas di atas apa namanya di atas maktab maktab itu buku kolamun ada pulpen di atas buku ada pulpen nah perbedaan ala dengan fauco ya perbedaan ala dengan fauco kalau ala itu di atas fauco juga di atas tapi kalau ala itu di atasnya menempel lagi ini nah seperti misalnya jam dinding di atas tembok nah posisinya kan menempel tapi kalau fauco itu agak ada jarak fauco juga artinya di atas nah mungkin ini yang dapat Pak Zeni sampaikan intinya dari konsep awal muktada yang harusnya di depan subjek ya subjek dan keterangan atau hover yang harusnya setelah subjek atau berada di belakang bisa bisa berada di depan atau bertukar posisi dengan syarat diawali kalau enggak dengan zorof sesuatu yang menunjukkan dengan tempat itu dengan huruf jer atau ada watul jer nah min artinya itu dari min al-fasli dari kelas contohnya an itu juga dari bi artinya dengan li itu artinya kepunyaan misalnya misalnya contohnya kita bun li ahmad atau li ahmad kita bun bagi ahmad itu mempunyai buku ahmad mempunyai buku seperti itu kepunyaan kemudian vi artinya di dalam ala di atas ila itu ke misalnya min al-masjid ilal-fasli min al-masjid ilal-fasli min kan dari dari masjid ilal-fasli berarti ke kelas menuju atau ke itu saja yang dapat pas ini sampaikan untuk kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tetap semangat dan giat belajar kita akhiri dengan hamdallah dan doa setelah belajar alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh